Pemirsa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mulai digelar pada hari ini. Tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta menggelar sejumlah kegiatan untuk berkampanye menyapa warga. Selain mengenalkan program yang akan diusungnya untuk Jakarta, pasangan Cagup-Cawagup juga menyerap aspirasi warga Jakarta untuk memajukan kota Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono memulai kampanye di hari pertamanya dengan berkunjung kemagam sejumlah pahlawan di TPU Karet Bivak Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono bersiarah kemagam pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin, Fatmawati, Ismail Marzuki, tokoh Betawi Benyamin Sueb, hingga tokoh Betawi Haji Lulung. Kunjungan kemagam pahlawan dan tokoh-tokoh Betawi untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. Adabnya, syariatnya memulai titik perjalanan adalah dengan mengunjungi sejarah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh Jakarta yang tentunya menjadi awal dari sebuah proses yang niatnya baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongregun dan Gunwardana, melakukan kampanye perdana di lapangan banteng Jakarta Pusat. Mereka kemudian berkeliling untuk menyapa dan berdiskusi dengan sejumlah warga yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Pasangan nomor urut dua ini memilih lapangan banteng sebagai titik kampanye pertama karena dinilai memiliki makna filosofis dan historis. Dimana lapangan banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan irian jaya. Nah dimana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Calon gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung, bersilaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta di hari perdana kampanye Jagup-Jawagup. Pramono berdiskusi sejumlah permasalahan yang ada di Jakarta, terutama kaitannya dengan program untuk umat Islam di Jakarta. Pramono menegaskan bertemu dengan DMI Jakarta dilakukan untuk menyerap aspirasi. Mesejnya harus jelas dulu bahwa untuk menyelesaikan Jakarta ini gak bisa misalnya calon gubernur atau gubernur yang terpilih itu tiba-tiba berpikir tentang dirinya. Kalau itu dilakukan malah jadi beban bagi masyarakat. Yang paling utama bagaimana menyelesaikan masyarakat dulu, baru kemudian gagasan-gagasan besar seperti yang belum pernah ada Jakarta Fund kan jadi gagasan saya. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Rano Karno alias Bang Dul melakukan jalan santai di kawasan Waduk Berigif, Cipedak, Jakarta Selatan. Rano menyapa warga sekitar dan berbincang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.